Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada anda berita terkini terkait milisi Suriah, Irak dan Yemen bantu Hezbollah Israel mulai cemas. Pasukan pertahanan Israel kini diliputi kecemasan atas perluasan perang saat mereka menggempur di dua front Gaza dan Libanon. Surat kabar Israel, Haaretz menyatakan kecemasan IDF merujuk pada informasi akan datanya sekitar 40 ribu orang milisi dari Suriah, Irak dan Yemen ke Golan yang diduduki. Dikutip kabar nih milisi dari Suriah, Irak dan Yemen tinggal menunggu seruan Sekjen Hezbollah Hassan Nasrallah untuk berperang. Hezbollah diketahui juga sudah mengirimkan surat permintaan ke Iran agar negara itu ikut bergabung dalam serangan ke Israel. Namun Iran menolak dengan alasan waktunya belum tepat sehingga mereka menahan diri tidak mengirimkan pasukannya untuk membantu Hezbollah. Sementara wakil kepala badan media gerakan Ansarallah Khauti di Yemen, Nasr al-Din Amer telah menegaskan kelompoknya mampu mengirim ratusan ribu pejuang ke Libanon untuk membantu Hezbollah. Peningkatan itu menyusul keputusan Netanyahu untuk menyetujui perluasan perang tidak hanya di jalur Gaza tetapi juga di Libanon untuk melawan Hezbollah. Nasr al-Din Amer yakin Hezbollah memiliki kemampuan yang cukup untuk menghadapi Israel dan Khauti memberikan tawaran pasukan jika Hezbollah membutuhkannya. Selain Khauti Yemen, dukungan kepada Hezbollah juga datang dari milisi perlawanan Irak. Mereka bahkan telah mengumumkan pemboman terhadap sasaran militer Israel di kawasan Lembah Jordan dengan segerombolan drone. Konfedron perlawanan Irak tersebut menghantam pangkalan militer di kawasan Lembah Jordan. Sementara, Sirina dibunyikan di Beit Shea dan Tiberias di Lembah Jordan untuk pertama kalinya sejak Oktober menurut laporan media-media Israel. Demikian berita terkini terkait milisi Suriah, Irak, dan Yemen bantu Hezbollah, Israel mulai cemas. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja. Saya Honoris Tera dan seginap kru yang bertugas, pamit tunduh diri, terima kasih dan sampai jumpa.